Intro Ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Novi Tabulan, berjanji akan memfasilitasi pertikaian antar kampung yang terjadi di Batu Majang. Menurut informasi yang kami himpun, perselisihan ini dilatar belakangi aksi saling klaim lahan perkebunan antar masyarakat kampung Batu Majang dengan masyarakat kampung Loa Bigun Ulu. Perselisihan kemudian berlanjut dengan tindakan masyarakat kampung Loa Bigun Ulu yang ingin mengadakan ritual adat di lahan sengketa tanpa seizin Ketua Adat Masyarakat Kampung Batu Majang. Merasa tidak dihargai, Ketua Adat Kampung Batu Majang meminta Kepala Adat Kabupaten Mahulu untuk melaporkan sengketa tersebut kepada DPRD agar tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Ini menampilkan bahwa ada sedikit permasalahan, permasalahan antara warga Batu Majang dengan warga Lomba Bigun Ulu. Yang kedua, mereka mengadakan ritual adat tanpa seizin dan tidak mengajak kerjasama di dalam wilayah itu. Itu saja yang kami sampaikan dan maksudnya kami supaya itu cepat ditangkapi oleh pemerintah untuk memfasilitasi permasalahan ini cepat dan perselesaikan dengan cepat dan dengan baik. Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Mahulu berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah dengan Ketua Adat Setempat untuk memediasi perselisihan tersebut dalam waktu dekat. Setelah mereka ketemu dengan Pak Camat, jika tidak ada solusi dari Pak Camat melalui birokrasi pemerintahan, ya kita akan secepatnya mempertemukan mereka untuk mencari solusinya sebagai apa. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!